Sosok dokter ditegur Mayor Teddy, berpangkat Kolonel dan Kopassus, netizen, terlalu. Mayor Teddy Aju dan Prabowo Subianto dikenal tak pandang bulu saat menegur siapapun yang coba mendekati Prabowo. Namun kali ini, Mayor Teddy dianggap netizen terlalu dan salah tegur. Sebab, yang ditegur adalah Kolonel CKM, Dokter Gunawan Rusuldi, Sep-OGK Ong. Diketahui, Kolonel CKM, Dokter Gunawan Rusuldi, Sep-OGK Ong mendadak viral. Sebab, sebelumnya beredar video yang perlihatkan Mayor Teddy yang menegur seorang dokter. Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo kunjungan ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman dan 25 RS milik TNI di RSPPN Bintaro, Jakarta Selatan, Senin 19.2. Saat itu, Jokowi dan Menhan Prabowo mengunjungi RSPPN dan dipandu Dokter Gunawan. Tiba-tiba Mayor Teddy menegur dokter, sehingga Gunawan tampak syok. Ia kemudian menepi dan bersander ke dinding usai ditegur. Belakangan diketahui Dokter Gunawan ternyata memiliki pangkat lebih tinggi dibanding Mayor Teddy. Dokter Gunawan pun disorot netizen, dan bukti dia dari Kopassus berpangkat kolonel diperlihatkan saat dirinya bersama prajurit Kopassus ikut mengucapkan selamat hat kepada satuan prajurit khusus tersebut. Mpihung de viral, etigat dulu pernah juga baret merah menjadi kesatuanku, tulis Dokter Gunawan dengan menyertakan fotonya saat muda. Sementara itu, video tersebut diunggah akun X at Zulfikar dan dikutip Sripoku pada tanggal 20 Februari tahun 2024 menilai Mayor Teddy terlalu berlebihan. Lalu, akun Twitter at Venekter memberikan penjelasan tentang siapa dokter yang ditegur Mayor Teddy tersebut. Ternyata pangkatnya lebih-lebih tinggi, Kolonel CKM, Dokter Gunawan Rusuldi, Sepogeka Ong.